Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube saya Dewi Marlina Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat intro seperti contoh ini Eits sebelum kita mulai jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara subscribe terlebih dahulu ya Subscribe itu gratis kok Yuk kita ke tutorialnya Masuk ke aplikasi kain master Kalau bagi kalian yang belum punya kalian bisa download di aplikasi playstore Next kita pilih media untuk memilih latar atau background Kita pilih yang warna putih ya teman-teman Kalau sudah klik checklist Karena langkah awal ini kita akan membuat green screen Maka kita klik backgroundnya Lalu kita ganti warnanya menjadi warna hijau teman-teman Next kita akan menambahkan gambar Kita klik lapisan Lalu kita pilih media Kita pilih gambar yang ingin kita tambahkan Nah kita atur besar kecilnya Ini bisa di tap aja terus digedein ya teman-teman Nah kalau kalian mau bikin durasinya agak panjang tinggal di tap terus ditarik aja Latar hijaunya sama gambar wanita hijabnya Disesuaikan sama keinginan kalian ya Dan disini aku mau bikin animasi Caranya aku klik kunci Terus ini aku tap terus aku gerakin ke kanan gambarnya ya Aku tap lagi Aku gerakin ke kiri Begitu seterusnya Kanan, kiri, kanan, kiri Sampai sesuai waktu yang kalian inginkan ya Jadi nanti ini dia hasilnya Gambar wanita hijabnya nanti gerak-gerak teman-teman Ke kanan dan ke kiri Kayak gitu Nah ini aku coba play Nah hasilnya jadinya kayak gini ya teman-teman Oke Oke karena udah selesai Sekarang kita akan menyimpan file ini Kita klik aja di pojok kanan atas Terus kita pilih filenya Lalu kita explore teman-teman Kayak biasanya ya Next kita lanjut ke tahapan selanjutnya Kita buka kain master dengan proyek yang baru Masih sama kayak cara yang tadi Teman-teman pilih latar yang berwarna putih Setelah itu klik lapisan Lalu media Dan tambahkan file green screennya tadi teman-teman Kita hilangkan dulu latar hijaunya Dengan cara klik kunci kroma Lalu diaktifkan teman-teman Nah hilangkan latar hijaunya Teman-teman bisa atur di bagian bawahnya Pokoknya sampai latar hija itu gak kelihatan lagi Selanjutnya teman-teman bisa memposisikan gambarnya ini Dimana teman-teman mau taruh ya Tinggal digeser-geser aja Terus kalau mau dibesarkan atau dikecilkan juga terserah kalian Next kita klik lapisan Terus pilih teks Disini aku mau menambahkan teksnya teman-teman Yaitu nama channel youtube aku Aku tulis nama awal aku dulu Dewi Kalau udah aku klik pilih Nah untuk huruf ini kita bisa klik font Disini kita bisa pilih huruf mana yang akan kita pakai Terus kita juga bisa Untuk ganti warna daripada teks Kita klik aja yang bulat itu Kita pilih warna apa yang kita mau pakai untuk teks Disini aku pakai warna ungu ya teman-teman Terus bayangannya aku hilangkan Disini aku matikan Geser ke kiri gitu Nah selain itu juga aku mau menambahkan animasi masuk teman-teman Biar lebih keren Kita pilih teksnya Terus kita klik animasi masuk Kita pilih ya Teman-teman tidak usah berpatokan ke video ini Ini hanya sebagai contoh Kalau kalian mau berkreasi silahkan ya teman-teman Next Aku mau menambahkan lagi teks selanjutnya Disini aku tulis nama belakang aku Marlina Tapi aku ganti dengan huruf Atau jenis font Dan warna yang berbeda ya teman-teman Disini aku pakai warna hitam Sama seperti mengatur gambar ya Kalau huruf juga kalau mau digeser Itu tinggal di tape aja Terus digeser teman-teman Seperti itu Terus disini aku mau menambahkan hamparan ya Jadi biar ada efek-efek cantiknya gitu Nah untuk hamparan ini Teman-teman bisa download langsung Dengan masternya ini ya teman-teman Terus pilih yang mana yang kalian suka Disini pilihan aku jatuh ke stellar ini Karena dia cantik banget ya Kayaknya tuh pas untuk intro aku ini Aku pilih Terus sama seperti mengatur huruf dan gambar Dia tuh tinggal digeser-geser gitu Disesuaikan Terus bisa juga diatur untuk animasi masuknya Mau yang kayak gimana Disini aku coba play ya teman-teman Nah hasilnya kayak gini Next kita akan menambahkan untuk efek audio Jadi kita sesuaikan di menit keberapa Misalnya untuk gambar ini ya Aku sesuaikan dengan menit munculnya gambar wanita hijab gitu Terus aku pilih audionya Aku pasangkan disitu Terus kita coba putar ya teman-teman Nah karena dia itu kepanjangan Udah hampir nyentuh time munculnya nama aku Jadi aku cut dia Jadi aku potong Tinggal di klik Terus di klik gambar gunting ya Di cut Nah dan begitu seterusnya teman-teman Pilih di detik keberapa Misalnya muncul nama aku ini Detik keberapa gitu Terus Lalu klik audionya gitu Terus kalau misalnya audionya udah yang itu Klik Tambah tanda plus di audio itu Dan audionya akan muncul di halaman proyek kamu Kayak gitu seterusnya teman-teman Lalu klik Nah karena udah aku coba play ya Hasilnya kayak gini Oke dan langkah terakhir Aku mau tambahkan audio di video ini Aku klik aja audio Terus aku pilih Oke udah ada ya teman-teman Jadi kita coba play Hasilnya seperti ini Mudah bukan caranya teman-teman Jadi teman-teman bisa mempraktekan di rumah ya Cukup satu aplikasi Yaitu kain master Yang kalian harus punya Kalau kalian belum ada Kalian bisa download di playstore Oke sekian tutorial dari saya kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa untuk terus dukung channel saya Dengan cara subscribe Agar saya bisa lebih semangat lagi Dalam membuat konten terbaru untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya